Arsenal muncul sebagai kandidat kuat peraih gelar juara Inggris Premier League 2023-2024. Meski sempat diragukan, The Gunner secara perlahan menunjukkan kepastian yang dibawah Aswan Beagle Arteta. Mampu bersaing di papan atas menghadirkan pemain yang berkontribusi dalam keterlibatan gol di balik Pesta Goal sepanjang Februari lalu. The Gunner pun bahkan jadi klub kedua tersubur di EPL saat ini dengan 62 gol. Lantas siapa saja pemain tersebut, kini Gunner Space mencoba menyajikan informasi selengkapnya sebagai berikut. Pertama, Bukayo Saka pemilik musim terbaik. Bukayo Saka menjadi pencetak gol terbanyak Arsenal 2023-2024 ini. Wigar berusia 23 tahun itu telah mengkoleksi 16 gol dan 13 asis dari 34 pertandingan di semua ajang. Jumlah gol tersebut telah melapoi pencapaian terbaiknya musim lalu, 3 mencetak 15 gol dan 11 asis dari 48 laga. Kontribusi sang pemain turut membantu Arsenal bersaing di papan atas Premier League musim ini dan lolos ke babak 16 besar Liga Champion. Terbaru, Saka mencetak 1 gol dalam kemenangan Arsenal atas Newcastle United dengan skor 4-1 pada pekan ke-26. Ia pun tercetak sebagai pemain Arsenal asal Inggris pertama yang berhasil mencetak gol dalam 5 laga beruntun di EPL. 2. Martin Odega sang motor serangan Martin Odega dinobatkan sebagai kapten Arsenal pada 2023-2024. Meski usianya terbilang masih sangat muda, ia jadi sosok yang karismatik dalam dan luar lapangan. Fakta tersebut tampak dari jumlah keterlibatan golnya saat ini dengan 8 gol dan 7 asis dari 33 laga di semua ajang. Di bawah, Swan Mikkel Arteta Odega dinilai sebagai salah satu geladang serang terbaik di Premier League saat ini. Ia tidak hanya diaduk dari kemampuan olah-molah mumpuni, tetapi juga visi bermain yang baik. Nilai pasannya pun kini melonjak ke akas 90 juta euro atau 1,5 triliun rupiah dari 40 juta euro atau 676 miliar rupiah. Saat direkru dari Real Madrid pada musim panas 2021. 3. Gabriel Jesus diganjal rentetan cidera Gabriel Jesus jadi kepingan terakhir yang dibutuhkan Mikkel Arteta saat merombak skuad Arsenal musim lalu. Penilaian tersebut tidaklah berlebihan. Gabriel Jesus tidak hanya jadi gol-getter yang bisa diandalkan, tapi juga cakep dalam memberikan asis. Musim ini sudah mencetak 8 gol dan 5 asis dari 23 laga di semua ajang. Sayang, performanya kerap diganggu cidera. Ia telah melewatkan 13 laga musim ini akibat cidera hamstring dan lutut. Kenali begitu, ia sudah sembuh dan sudah berada di bangku cadangan pemain Arsenal pada pekan ke-26 Premier League. Ia butuh waktu baginya untuk kembali mencetak gol. 4. Leandro Trossard sang penyelamat Sejak didatangkan dari Brinkton & Hoff Albion pada Januari 2023, Leandro Trossard memberikan dampak instan di Arsenal. Ia berada di urutan ke-4 pemain Arsenal dengan keterlibatan gol terbanyak pada 2023-2024 Ia tindakan 10 gol dan 2 asis. Torehan ini terbilang luar biasa, pasalnya ia lebih sering diturunkan sebagai pemain pengganti. Pemain asal Belgia ini pun jadi sosok versatile di bawah arahan Bickel Arteta. Ia bisa bermain sama baiknya di pos sayang, kelandang serang, dan sebagai striker. Salah satu momen terbaiknya terjadi pada laga Community Shield melawan Bicester City. Golnya pada menit ke-90 plus 11 menjadikan skor berakhir 1-1. Laga pun dilanjutkan ke adu penalti. Ia pun melaksanakan tugasnya dengan baik saat ditunjuk jadi penendang kedua Arsenal pada adu penalti ini. The Gunners kemudian keluar sebagai juara Community Shield musim ini dengan skor penalti 5-2. 5. Eddie Nketiah Pembuktian di Bali Kepercayaan Eddie Nketiah hampir saja hengkak pada musim panas 2023 karena tidak mendapatkan jaminan tampil reguler. Namun Bickel Arteta berhasil meyakinkan sang pemain untuk bertahan. Sang striker membuktikan dirinya memang layak untuk diberikan kesempatan lebih. Ia telah mencetak 6 gol dan 5 asis dari 32 penampilan di semua ajang. Meski jumlahnya tidak signifikan, gol-gol tersebut selalu bernilai vital. Arsenal tak pernah kalah saat Nketiah mencetak gol. Ia bahkan sempat mencetak hat-trick pada pekan ke-10 Premier League saat memantai Seinfeld United 5-0. Inkonsistensi menjadi mimpi buruk Arsenal gagal menjuara IBL musim lalu. Namun skuad asuhan Arteta tampaknya telah belajar dari kesalahan. Kini peluang meraih trofi IBL pun terbuka lebat. The Gathers hanya terpau dua angka dari pemuja kelas men-Liverpool. Martin Odegaard dan kawan-kawan tidak boleh terpeleset lagi jika tidak ingin kehilangan peluang emas meraih trofi bergensi. Terima kasih telah menonton!